Sebagai bentuk hadiah maupun penghargaan bagi sahabat, kerabat maupun orang-orangnya spesial, biasanya Bukit Bunga dapat dijadikan salah satu pilihan hadiah yang diberikan pada momen spesial. Meski tergolong usaha musiman yang laris manis pada momen-momen tertentu, seperti momen wisuda ataupun valentin, namun usaha Bukit Bunga banyak dilerik oleh para pelaku usaha. Sepertinya diungkapkan oleh Bunga yang merupakan pemilik toko Bukit Flower. Usaha Bukit Bunga telah ditikuninya sejak 4 tahun lalu. Walaupun produk yang ditawarkan yakni Bunga Asli dan Bunga Kain dan Bunga Plastik, namun produk yang tengah banyak dilerik oleh konsumen yakni karangan Bunga Asli yang dijual Rp15.000 per tangkainya. Selain itu, beragam variasi boneka wisuda dari berbagai bentuk toko kartun juga disediakan. Kebetulan kita yang produk untuk dihitungin bunga asli ya, karena berbuketan bunga asli kan lumayan jarang kalau untuk wisuda ya. Kalau untuk boneka sama bunga pelanil, bunga berigal itu ada juga. Artinya berapa biasanya? Kalau bunga asli per tangkai Rp15.000an, itu kalau untuk bucket itu tergantung mau berapa tangkai. Kalau seandainya yang kayak di mobil untuk contoh itu, itu Rp150.000an. Biasanya kalau untuk wisuda ini itu udah senang, jadi nanti orang itu datang tinggal ambil. Di sisi lain, Romi yang juga merupakan pengusaha Buket Bunga mengatakan, keuntungan dari hasil berjualan bunga ini cukup fantastis, yakni berpisah dari Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 per hari. Selain Buket Bunga, para penjual bunga juga menyediakan boneka, souvenir pernikahan dan souvenir wisuda. Di Agustin, Jek TV, Mahaporkan.